Halo Sobat Matapena, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas perbedaan antara kapal selam Skorpen AM 2000 dari Perancis dan kapal selam U-218 dari Jerman. Seperti yang kita ketahui, kedua kapal akan menjadi senjata bawah air yang menakutkan, khususnya wilayah Asia Tenggara. Di mana Singapura sudah memesan 5 unit kapal selam U-218 dari Jerman dan Indonesia, juga dalam waktu dekat akan memesan 2 unit kapal selam Skorpen AM 2000 dari Perancis. Belum jelas tipe kapal selam Skorpen yang akan dipesan oleh Indonesia, namun Perancis telah menawarkan tipe Skorpen AM 2000. Selamat datang kembali. Kapal selam Skorpen AM 2000 dari Perancis dan kapal selam U-218 dari Jerman. 1. Asal negara, Skorpen AM 2000. Kapal selam ini dirancang dan diproduksi oleh perusahaan pertahanan Perancis bernama Naval Group. U-218, kapal selam ini merupakan produk dari perusahaan pertahanan Jerman bernama Tyson Group Marine Systems. 2. Desain dan Teknologi, Skorpen AM 2000. Kapal selam Skorpen AM 2000 adalah versi terbaru dari keluarga kapal selam Skorpen yang telah terbukti dalam layanan angkatan laut beberapa negara. Ia memiliki desain canggih yang menawarkan kinerja yang baik di bawah air, kemampuan serangan permukaan, serta kutur sensor dan sistem komunikasi terbaru dengan air, air independen proporsion. U-218, kapal selam U-218 merupakan kapal selam kelas 212 air, air independen proporsion, yang dirancang untuk operasi di bawah air yang panjang dan berkecepatan tinggi. Kapal ini menggunakan sistem proporsi konvensional serta teknologi air untuk meningkatkan daya tahan dan kemandirian di bawah air. 3. Ukuran dan Dimensi, Skorpen AM 2000. Kapal selam ini memiliki panjang sekitar 67-75 meter dan lebar sekitar 6,2 meter. U-218, kapal selam ini memiliki panjang sekitar 56 meter dan lebar sekitar 7 meter. 4. Persenjataan, Skorpen AM 2000. Persenjataan kapal selam Skorpen AM 2000 dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan pelanggan. Namun biasanya mencakup torpedo, rudal antikapal, dan kemampuan meluncurkan rudal jelajah darat ke permukaan. U-218, kapal selam U-218 dilengkapi dengan torpedo dan rudal antikapal, seperti Sehek Mod 4. Kapal selam kelas 212 juga dapat dilengkapi dengan rudal jelajah Tomahawk. 5. Pengguna, Skorpen AM 2000. Beberapa negara yang menggunakan kapal selam Skorpen AM 2000 termasuk India, Malaysia, dan Brazil. U-218, kapal selam U-218 digunakan oleh Angkatan Laut Jerman. Perlu dicatat bahwa informasi ini mungkin tidak lengkap karena pengetahuan saya terakhir diperbarui pada September 2021. Ada kemungkinan ada perkembangan terbaru mengenai kapal selam tersebut dan disesuaikan dengan permintaan spesifikasi khusus negara pengguna setelah itu. Disarankan untuk mencari informasi yang lebih rincin dari sumber terpercaya atau pihak terkait untuk memperoleh informasi terkini. Sekian dulu ya. Silahkan berikat masukan dan koreksi di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.